Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History Apa kabar sahabat netizen yang budiman Di kesempatan kali ini saya doakan Semoga kita semuanya ada dalam keadaan sehat Walafiat dalam hidup Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah Di kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai Panggilan kepada pasangan Ayo ya, pasti setiap orang memiliki Panggilan yang berbeda untuk pasangannya Setiap daerah bahkan memiliki Panggilan yang berbeda Misalnya di daerah Jawa Biasanya suami istri Biasanya sang istri memanggil Suaminya dengan kata emas Sedangkan suami memanggil istrinya dengan sebutan dik Begitupun kalau kita misalkan datang ke daerah Sunda Biasanya di daerah Sunda itu Istri dipanggil dengan kata nyai Nyai, kadil Seperti itu Kalau suami biasanya dipanggil dengan kata aa Seperti itu kan Jadi setiap orang itu setiap daerah adat kebiasaannya pasti beda-beda Kalau kita misalkan ke daerah kota Kita sering mendengar sebutan untuk suami itu dengan kata ayah Ayah sini Sedangkan si istri sering dipanggil dengan kata bunda Jadi jelas ya setiap orang itu setiap daerah memiliki panggilan yang berbeda kepada pasangannya Atau juga ada yang suka nyeleneh panggilannya Misalkan kita panggil suami kita dengan kata bucin Eh bucin Atau kita panggil istri kita dengan bahasa kusut Eh kusut sini Itu kan panggilan yang ada di sinetron Samudra Cinta ya Dimana si Samudra manggil ke istrinya si Cinta dengan kata kusut Sedangkan si kusut ini si istrinya manggil ke suaminya dengan kata bucin Nah apakah boleh seperti itu atau tidak Atau sebenarnya bagaimana hukumnya Nah sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah mencontohkan kepada kita Bagaimana kita memanggil istri kita Atau bagaimana kita memanggil suami kita Dimana Rasulullah itu memiliki panggilan sayang kepada istrinya Dimana Rasulullah sering memanggil Siti Aisyah Yang merupakan istrinya dengan kata humayro Ya humayro Hei wanita yang memiliki pipi kemerahan Jadi itu sebenarnya adalah hal yang sah-sah saja boleh-boleh saja Memanggil dengan kata bucin Atau juga dengan kata kusut sebagai panggilan kesayangan Jadi kalau kalian ingin manggil nih pasangan kalian dengan panggilan sayang gak apa-apa Asal ya panggilan sayangnya itu bisa diterima gitu loh Misalkan kita mau panggil pasangan kita Hai bibir merah Emang kita lihat istri kita bibirnya merah Atau kita panggil suami kita hai kumis baplang Kalau kumis baplang kayaknya itu terlalu Lebih kenyindir kali ya Tapi ya kalau misalkan itu jadi panggilan kesayangan kan gak apa-apa gitu Jadi panggilan kesayangan itu boleh-boleh saja Untuk memanggil pasangan kita Asalkan betul-betul dengan panggilan itu Akan timbul yang dinamakan dengan kedekatan Lebih dekat lagi Lebih mesra lagi Itu gak apa-apa Dan ternyata juga ada panggilan yang tidak disukai oleh Rasulullah SWT Jadi Rasulullah pernah mendengar Ada seorang sahabat Dimana sahabat memanggil istrinya dengan kata Uhti Ya Uhti Rasulullah langsung Rasulullah langsung berkata pada laki-laki tersebut Apakah wanita itu adalah saudarimu? Bukan Dia adalah istri Oleh karena itu Janganlah engkau panggil ya Dengan kata uhti Jangan Jadi sebisa mungkin Kalau kita ingin panggil pasangan kita itu Jangan dengan kata-kata uhti Ataupun alfi Kalau mau Kita sambungkan dengan yang lainnya Dengan katanya yang misalkan Kita mau panggil Dengan kata uhti 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 Dia punya saudara siapa? Misalkan Uhti Budi Uhti Budi Tarang sini Nah gak apa-apa kalau uhti Budi Atau juga misalkan kita panggil Umi Abi Sebelumnya itu kurang baik Karena kalau bahasa Umi itu kan Umi Artinya ibuku Sedangkan Itu istri kita Bukan ibu kita Jadi Kalau mau juga Sambungkan dengan nama anak kita Misalkan kita sudah punya anak Namanya Ahmad Maka kita panggil Umi Ahmad Di sini Atau juga misalkan Kita mau Panggil Abi Itu kurang baik Kita panggil Abi Ke suami kita Abi sini Kan artinya Abi itu Ayah saya Ayah saya sini Kalau mau Abi Ahmad sini Nah seperti itu Itu kan Yang lebih baik Yang lebih bagus Seperti itu Jadi Sebaik mungkin Hindari kata uhti Atau ahi Atau Umi Atau Abi Kalau mau Kita panggil Dengan sambungkan Dengan kata yang lain Seperti itu Ya Tapi Untuk Panggilan-panggilan yang lain Sasa saja Silahkan Asalkan Panggilan tersebut Tidak berlawanan Tidak melanggar Syariat Agama Islam Ya Mau panggil Bucin Mau panggil Kusut Itu untuk Suami istri Ya Beda lagi Kalau misalkan Kita mau panggil Orang lain Itu harus dengan Benar Dan jangan sampai Menyakiti hati Gitu loh Sekarang kan banyak Panggilan-panggilan Yang malahan Dengan panggilan itu Kita Orang yang dipanggilnya Malah sakit hati Kita panggil orang lain Udah Tau-tau punya nama bagus Namanya Ahmad Saifullah Kita malah panggil Apa Uloh Apa Uloh Kan sekarang Banyak banget Ya nama-namanya Bagus Gitu Tapi Dipanggilnya Dengan kata-kata Yang kurang Baik Apalagi Sindiran-sindiran Itu Sebagai panggilan Janganlah Ya Namanya udah Bagus nih Aseptohir Dipanggil Ato Kurang baik Kan Jadi Jangan sampai Kita memanggil Seseorang Dengan panggilan Yang malah Panggilan ini Akan Membuat hati Orang yang dipanggil Itu Sakit Oke Semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh